Kebanyakan pencarung kini masih mengharapkan pengeluaran RM10.000 secara one-off selepas menerima dividen KWSP sejak pagi tadi. Di-farmkan amount dividen itu telah mulai dikreditkan ke dalam akaun pencarung mulai hari ini. Menerusi tinjauan kosmo di laman sosial, kelihatan rata-rata kebanyakan pencarung meluakan perasaan gembira serta bersyukur oleh peningkatan dividen yang diterima. Bagaimanapun ramai diantara mereka juga yang masih mengharapkan agar kerajaan membenarkan pengeluaran RM10.000 secara one-off buat kali terakhir.